dan peran lintas sektor sangat penting untuk menekan angka stunting. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Gubernur Oli Dodo Kambi dan Wagup Stephen Kandau telah berkomitmen untuk mensukseskan program Presiden Jokowi Dodo untuk menangani masalah stunting. Pemerintah ODSK tegaskan agar upaya menurunkan prevalensi stunting ditangani secara komprehensif, masif, dan terstruktur. Hal ini ditegaskan kembali oleh Wagup Stephen Kandau. Kamis kemarin usai mengikuti kegiatan penilaian kenirja wilayah yang menjadi lokasi prioritas konvergensi penurunan stunting yang digelar pada BAPEDA Sulawesi Utara. Komitmen pemerintah Sulawesi Utara, Pak Gubernur, pemerintah Pak Gubernur, untuk menyukseskan keinginan pemerintah pusat dalam hal ini Pak Presiden supaya penanganan stunting ini ditangani secara komprehensif, secara masif, dan terstruktur. Karena ini memang dorongan Pak Presiden. Sehingga di Kabupaten Provinsi juga dibikin Satgas Khusus, Kabupaten Kota juga seperti itu. Dan penetrasinya, konvergensinya betul-betul jadi perhatian serius. Ujian ini juga melaksanakan acara ini supaya Kabupaten Kota berkompetisi, berlomba-lomba untuk meningkatkan upaya penanganan masalah stunting. Nah, ini masalah hal yang kelihatan kecil padahal ini jadi perhatian Bapak Presiden. Dan kita di Sulawesi Utara, puji Tuhan Alhamdulillah, boleh melaksanakan betul-betul apa yang Pak Presiden inginkan. BKKBN selaku badan yang ditugaskan sebagai kepala penurunan stunting secara nasional oleh Presiden akan menggandeng posyandu, karena posyandu merupakan kunci menurunkan prevalensi stunting. Sebenarnya yang disampaikan Ibu Kepala Bapak Pedah itu mewakili nasional. Tetapi untuk data sulut, data kan ada dua. Ada status gisi, ada melalui PPGM yang diambil dari posyandu. Sekarang yang menjadi ukuran itu sekarang adalah yang di posyandu. Karena posyandu diupdate tiap bulan. Kalau status gisi itu kan survei. Survei itu hanya satu kali diadakan. Makanya kalau dia berbeda nilainya, ya karena indikatornya satu dalam survei, satu dalam lari posyandu-posyandu. Makanya sekarang kan kita, ini yang kami mau sampaikan. Jadi nanti ada hashtag baru, hidupkan posyandu, turunkan stunting. Karena kuncinya ada di posyandu sebenarnya. Itu juga arahan Pak Gubernur. Saya kira peran BKKBN, kami luar biasa didukung oleh stakeholder di daerah, Bapak Pedah, Duk Capil. Bahkan sekarang Pak Gubernur dan Pak Wagup juga mendukung kegiatan stunting. Karena stunting ini kan proyek-proyekitas nasional. Tiga hal di dunia yang dibicarakan. Sebagai informasi, stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak, baik tubuh maupun otak. Akibat kekurangan gisi dalam waktu yang lama, hampir 50% kasus stunting tercipta dari kehamilan. Paul Bawole melaporkan untuk Kawanwa TV.